Ya mobil datang padaku Astagfirullah, sungguh kasihan kita melihatnya ya Allah Ya mobil datang padaku Islam itu gampang dihancurkan Kita adu domba antar satu Satu madhab Muhammadiyah NU Nanti ya, gak lama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya Dr. Akal ya Di channel kesayangan kita Dr. Akal Media ya Ini adalah channel rumah kita sekarang Dan semoga channel ini Bisa menjadi wadah Untuk kita menyuarakan kebenaran Melawan fitnahan-fitnahan Yang terus dibuat oleh para polikadus-polikadus Pembenci Islam Di kesempatan kali ini kita kembali akan melihat ya Bagaimana Saifuddin Birahi Yang makin hari Makin parah ODGJ-nya Makin stres kalau kita lihat Kondisinya di negara pelarian dia Yaitu Amerika Kita tahu bahwa Saifuddin ini adalah Orang yang sangat sekali Membenci Islam ya Sangat membenci Islam Kita tahu bagaimana sejarah hidupnya Bagaimana perjalanan hidup dia Dari gak punya apa-apa Tiba-tiba ditawari harta benda Sehingga dia tergiur ya Tergiur murtad karena harta benda Menjadi pendeta Tetapi yang dikotbakan di gereja Hanyalah hujatan-hujatan kepada Islam Dan sekarang dia harus hidup Dalam pelarian Tinggal sendiri Jauh dari istri dan anak ya Anak istrinya harus berpisah Karena tinggal di Indonesia Sedangkan dia menjadi DPO Yang tinggal di Amerika Makin besarlah kebencian dia kepada Islam ya Karena kondisi yang dia alami Depresi yang terus terjadi pada dirinya Membuat dia ini Hanya bisa Membuat konten-konten Yang isinya Menghina dan menghujat Islam Apalagi kita lihat Orang-orang yang sebelumnya Mendukung pelayanan yang dilakukan Saifuddin Satu persatu angkat kaki Satu persatu orang sadar Bahwa Saifuddin ini adalah virus Yang harus ditinggalkan Orang-orang yang ada di sekitarnya Mencoba menyadarkan dia Mengatakan Kalau Anda sudah jadi warga Amerika Move on lah Move on lah Jadilah pendeta yang baik Kotbalah Sesuai dengan Firman yang Anda anggap itu Dari Tuhan Jangan lagi Anda sibuk Menghina Menghujat Agama Islam Negara Indonesia Semua yang tidak Sependapat Dan tidak mendukung Anda Anda hujan Dan kita akan lihat ya Bagaimana Saifuddin ini Benar-benar ada di titik Tertinggi dari depresinya Sehingga konten-konten Yang dia hadirkan ini Ya cuman Menghujat Islam Bisa dibilang Bahwa Saifuddin ini adalah Cerminan Abu Lahab Zaman Now Kalau teman-teman Ya membaca kisah tentang Abu Lahab Dan penasaran gitu Sebenarnya Abu Lahab itu Seperti apa Ya teman-teman bisa melihat Refleksi Dari Abu Lahab ini Pada diri Saifuddin Ibrahim Jadi bisa dibilang Ini adalah Abu Lahab yang berinkarnasi Jadi yang berinkarnasi itu Bukan hanya Tuhan Tapi Abu Lahab pun bisa berinkarnasi Ternyata teman-teman Abu Lahab berinkarnasi Di dalam diri Saifuddin Turun menjadi Si Saifuddin ini Dan kita bisa lihat Bagaimana Hujatan demi hujatan Serangan yang dilakukan oleh Si Saifuddin kepada Islam Tetapi membawa Islam Malah menuju makin mulia Menuju Kesadaran orang Dimana Berkat Saifuddin ya Makin banyak Saudara-saudara muslim Kita di luar sana Yang sebelumnya Giroh kepada Islamnya Kurang Hanya Ya Islam KTP doang Tetapi begitu Melihat hujatan Dari Saifuddin Ini bangkit berdiri Teman-teman kita Di luar sana Menjadi sadar Bahwa Ada yang gak beres Dengan toleransi Umat beragama Di Indonesia Islam Yang menjadi agama mayoritas Dan selama ini Selama ini Tutup mata Atas serangan-serangan Dan hujatan Yang dilakukan oleh Para Polikardus Mulai bangkit berdiri Kita bisa lihat Kesadaran terjadi Di masyarakat kita Yang sebelumnya Banyak umat muslim Di luar sana Yang mengatakan Ngapain diskusi Ngapain debat Dengan Para Polikardus Udah lah Biarkan mereka Sekarang berubah Yang sebelumnya Ngomong seperti itu Satu persatu Sekarang sudah Sadar bahwa Ya kita harus Berdiri Kita sudah Tidak bisa Membiarkan Hujatan yang dilakukan Oleh para Polikardus ini Berapa banyak Polikardus-Polikardus ini Mereka terstruktur Ada yang membiayanya Dan memang Sengaja Dibuat untuk Mengacaukan Negara Indonesia Untuk Menghina Islam Mereka berpikir Dengan cara Menghujat dan Menghina Islam Kemuliaan Agama mereka Bisa mereka Dapatkan Ngeri sekali ya Teman-teman Ngeri Oke kita akan Tonton dulu ya Bagaimana Mbah Udin ini ya Si Bluku Suntur ini Ya Bacot-bacot Curhat lah Kalau saya bilang Curhat sambil Menghujat Islam Ini akan saya Tampilkan Salong Ini menyatakan Kebenaran Bukan Penghinaan Itu judul Yang saya ambil Hari ini Sudara-sudara Bismillahirrahmanirrahim Sudaraku yang non-muslim Yang berbahagia Dimanapun Anda berada Kiranya damai Sejahtera Yang daripada Tuhan Khalik langit Dan bumi Senantiasa berada Di tengah-tengah Kita sekarang Sampai selama-lamanya Sebelum Masuk Islam Nonton dulu Semua Video saya Benar atau Enggak Pernyataan saya Dan kepada Sudara-sudaraku Yang muslim Assalamualaikum Warahmatullah Dan sahabat-sahabatku Villah Sudara Muslim terlalu sensitif Mengenai agama mereka Dan selalu siap Untuk melakukan Kerusuhan Serta membunuh Siapa saja Yang menurut mereka Telah mengejek Iman mereka Sementara mereka sendiri Terus menerus Menghina Keyakinan Orang lain Cara untuk Menghadapi hal ini Bukanlah dengan Bungkam Diam Takut Melainkan justru Dengan membuat muslim Menjadi tidak sensitif lagi Dengan berondongan Artikel Tulisan Menelanjangi Islam Bahkan Jika disebut Mengejek Untuk mengejek Islam Itu sudah cukup Dengan mengutip Sebuah hadis Atau sebuah ayat Dari Quran Kedua Kedua Tulisan-tulisan saya Dan Pernyataan-pernyataan Saya di Youtube Apa yang saya lakukan ini Adalah Tugas Menunjukkan Bahwa Islam Tampak Tidak masuk akal Dan sangat bodoh Semakin banyak Orang menerbitkan Artikel-artikel Yang menelanjangi Islam Semakin cepat Muslim akan menyadari Bahwa mereka Tidak dapat Membungkam Dunia Melalui Tangisan Rengekan Dan Tuduhan Telah Melakukan Penistaan Bahkan Berlagak Jadi korban Mengancam Dan membuat Kerusuhan Gak bisa Gak bisa Internet Terlalu Terlalu Fulgar Untuk Mempermalukan Islam itu sendiri Dan Sudara-sudara Jika orang-orang Islam Boleh mengejek Yesus Mengapa Tidak ada Yang boleh Mengejek Muhammad Mengejek Yesus Dan Penderitaannya Dan Penyalibannya Mungkin Menjijikan Tapi Gambar Muhammad Yang sedang Berpesta Sek Dengan Istri-istri Mudanya Yang sangat Banyak Itu Adalah Menggambarkan Kenyataan Mengapa Muslim Tersinggung Dengan Kenyataan Pertanyaan Kepada Muslim Adalah Mengapa Kenyataan Bahwa Muhammad Berhubungan Sek Dengan Banyak Perempuan Beberapa Istrinya Dan Beberapa Pelayan-pelayannya Beberapa Milik Tangan Aimanuhum Aumah Malekat Aimanikum Mil Kulyamin Dan Beberapa Selir-selirnya Tidak Menyinggung Kalian Tapi Menceritakan Peristiwa ini Menyinggung Kalian Mengapa Kenyataan Bahwa Muhammad Membunuh Lawan-lawannya Membantai Tawanan-tawanan Perangnya Berhubungan Sek Dengan Anak Berusia 9 tahun Menyerbu Dan Menjarak Karapan Pedagang Menyerang Orang sipil Tidak bersenjata Dan Orang-orang Desa Yang miskin Tidak Menyakiti Perasaan Muslim Tapi Berbicara Tentang Hal ini Menyakiti Muslim Ketika Ngomongin Kenyataan Yang terjadi Dalam Sejarah Kok Sakit Hati Itu Tertulis Semua Daripada Tersinggung Lebih Baik Muslim Menolong Diri Mereka Sendiri Dengan Memikirkan Hadis Hadis Berikut Dan Bertanya Pada Diri Sendiri Apakah Hal Ini Tidak Menjadikan Muhammad Seorang Cabul Gila Perempuan Bu Hori Jilid 7 Buku 62 Hadis Nomor 6 Dikisahkan Oleh Anas Sang Nabi Berkeliling Berhubungan Sek Dengan Semua Istrinya Dalam Satu Malam Dan Yang Mempunyai Sembilan Istri Tapi Kenyataannya Bahwa Muhammad Adalah Bukanlah Seorang Manusia Super Sek Pada Usianya Yang Sudah Lanjut Kemungkinan Dia Sudah Mengalami Impoten Tapi Hal Ini Tidak Berarti Dia Tidak Mempunyai Pikiran Dan Impian Sek Dia Sangat Suka Memegang Megang Grepe Istri Istri Mudanya Dan Bermain Dengan Mereka Pada Waktu Mereka Telanjang Ini Hadis Nomor 299 Buhuri Jilis Satu Aisyah Berkata Kapan Saja Rasul Allah Ingin Memegang Megang Siapapun Dari Kami Pada Waktu Dia Sedang Datang Bulan Ia Biasanya Memerintahkannya Untuk Mengenakan Izar Sarung Yang Dikenakan Di Bawah Pinggang Dan Mulai Memegang Pegangnya Aisyah Menambahkan Tidak Ada Satupun Dari Kalian Sanggup Mengendalikan Keinginan Seknya Seperti Biasa Yang Dilakukan Nabi Muhammad 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 Ingin Memiliki Seorang Anak Laki-laki Dan Dia Mencoba Dengan Berhubungan Sek Dengan Semua Istri-istri Mudanya Walaupun Demikian Dia Impoten Dan Tidak Mampu Berbuat Lebih Daripada Memegang Megang Gerepe Gerepe Ser Ser Jadi Bukannya Berhubungan Sek Dia Biasanya Berhayal Sedang Berhubungan Sek Itu Bukhari 7 Jelit 7 Buku 71 Nomor 660 Dikisahkan Oleh Aisyah Sihir Mempengaruhi Rasul Allah Sehingga Dia Biasa Berpikir Bahwa Dia Telah Berhubungan Sek Dengan Istri-istrinya Sementara Dia Sebenarnya Tidak Melakukannya Sofian Berkata Ini adalah Sihir Jenis Yang Paling Kuat Untuk Mempunyai Pengaruh Seperti Itu Gambaran Muhammad Dengan Istri-istrinya Seharusnya Tidak Menyinggung Muslim Apa Yang Memalukan Adalah Keyakinan Mereka Pada Hal Orang Seperti itu Sebagai Utusan Tuhan Jika Muslim Tidak Ingin Keyakinan Mereka Ditertawakan Mereka Harus Berhenti Mempercayai Orang Yang Sedemikian Rendah Moralnya Seperti Muhammad Muhammad Daripada Terus Menerus Berusaha Menyembunyikan Kejengkelannya Muslim Selalu Melakukan Teror Dan Intimidasi Untuk Menakut Nakuti Orang Agar Berhenti Membahas Islam Dan Muhammad Namun Orang Harus Lebih Memfokuskan Pada Kesadaran Bahwa Muslim Tidak Boleh Dibiarkan Menyerang Kebebasan Berpendapat Kita Dengan Ancaman Ancaman Kekerasan Dan Banyak Buku Yang Ditulis Menentang Kekristenan Yudaisem Hinduisme Budisme Di bawah Matahari Atau Agama Lain Di bawah Bumi Kolong Langit Dalam Gua Tetapi Muslim Satu-satunya Yang Memprotes Ingin Membungkam Setiap Orang Yang Menulis Menentang Agama Mereka Sudah Waktunya Orang Berdiri Melawan Kesewenang Wenangan Muslim Dan Mempertahankan Kebebasan Berpikir Berbicara Dan Menulis Selamat Berpikir Sudara Muslim Dan Katakan Inna Lillahi Wa Inna Ilahi Rajiun Kepada Agama Islam Yang Malu Diprotes Akhirul Kalam Wallahul Yar'ana Wayafazuna Walhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Warabbina Isya'al Masih Haleluya Ya teman-teman Sudah lihat ya Itulah yang bisa dilakukan oleh Sibluku Suntur ini Menghujat Dan menghina Islam Karena Cuman ini Yang bisa dia lakukan Yang lain gak bisa Teman-teman Kenapa video ini Harus saya tampilkan Ini saya harus Ingatkan dulu Kepada teman-teman Di luar sana Banyak sekali Yang jauh Lebih sadis Sekarang Para Polikardus Berlomba-lomba Untuk Menghujat Islam Lebih sadis Mereka sekarang Lagi berlomba-lomba Apa tujuan Dari lomba tersebut Ya tentu saja Untuk mendapatkan dukungan Dari Polikardus Polikardus Lainnya Kita tahu Banyak sekali Donatur-donatur Islamophobia Yang ada di luar sana Orang-orang Yang mungkin Secara materi berlebih Tetapi materinya Uangnya Malah diberikan Kepada penghujat Islam Bukan bantuin Fakir miskin Bukan bantuin Panti asuhan Orang-orang yang kekurangan Yang notabene Banyak juga Beragama Kristen Jadi Bukannya ke sana Malah Diberikan kepada penghujat Sehingga penghujat ini Berlomba-lomba Untuk menyenangkan Para donatur mereka Dengan cara apa? Dengan cara Menghujat Lebih sadis Kepada Islam Kalian bisa lihat Tumbuh subur Ada Dewi Monyong Ada PCD King Ada Ki Amat Ya Sekarang ada Channel Sunnah Nabi Ada Wak Labu Mereka semua Berlomba-lomba Bagaimana menyerang Islam Mereka tidak mau kalah Dengan si Bluku Suntur ini Yang sebelumnya Dianggap sebagai Ya Orang terdepan lah Dalam menghujat Islam Tiga besar Selama ini kan Saipudin dianggap Tiga besar penghujat Islam Tiga besar Yang diberikan Donasi paling banyak oleh Orang-orang Islamofobia Tapi ini pelan-pelan Si Bluku Suntur Mulai kalah kan Mulai banyak yang lain Penghujat-penghujat baru Tumbuh Jadi ini kita tampilkan Supaya apa? Supaya teman-teman Muslim di luar sana Tahu Ini kita Sedang tidak Baik-baik saja gitu Toleransi di Indonesia Sedang tidak Baik-baik saja Mereka melakukan Segala cara Untuk memfitnah Dan menghujat Islam Bahkan Kayak saya ini Yang bersuara Melawan penghujatan Yang mereka lakukan Itu pasti akan dibungkam Segala cara Mereka lakukan Untuk membungkam saya Dan saya sadar Bahwa Resiko ya Melawan Organisasi Polikardus ini Ya Sangat berbahaya Bahkan bisa dibilang Ya kalau mau nyaman Mending diskusi aja ya Jangan dibongkar-bongkar Rencana-rencana busuk mereka Dan saya Mendapatkan informasi A1 Mengenai Rencana mereka Untuk Mengirim Palah Polikardus-Polikardus Yang ada di Indonesia Polikardus Cabang Melayu Untuk dikirim Ke Amerika Supaya menghujat Lebih bebas Supaya mereka bisa Seperti Sain Pudin Menghujat Dengan leluasa Dan untuk Tahap pertama Mereka akan mengirim Tiga orang ya Rencananya mereka Mau kirim tiga orang Dan Ini lagi dicari ya Siapa yang mau Karena kan bagi para penghujat Ya memang Tawaran kekayaan itu Luar biasa Tapi kan Kamu jadi Gak bisa pulang lagi Ke Indonesia Jadi Ada beberapa pertimbangan ya Dan saya sudah Mengantongi Nama-nama Yang ditawarkan juga Oleh mereka Jadi Ngeri kawan-kawan Saya berharap Teman-teman Di luar sana ya Yang masih cinta Dengan Indonesia Masih cinta Dengan toleransi Bisa berangkulan tangan Kita melawan Para Polikardus ini Saya berharap Teman-teman Kristen Jangan mau Jangan mau Dipengaruhi Jangan mau Dibujuk rayu Untuk ikut Menjadi Polikardus Ajaran kekristianan Setahu saya Tidak seperti ini Dan saya yakin Masih banyak Orang-orang Kristen Di luar sana Yang cinta NKRI Yang cinta Dengan saudara-saudara Muslimnya Jadi tinggalkanlah Orang-orang Yang kerjanya Mengaku Sebagai Laskar Kristus Tapi Kerjanya Menghujat agama Islam Kan ngaco gitu Saipudin mengatakan Agama Islam Tampak tidak masuk akal Dan bodoh Bagi orang yang Sudah tertutup Otaknya Akalnya Hatinya Tentu saja Islam tampak Tidak masuk akal Padahal jelas ya Agama Yang mengedepankan akal Hanya Islam Bacalah Cari taulah Jadi bukan hanya Imani saja Pokoknya Terimalah Terimalah Gitu kan Walaupun tidak masuk akal Suruh orang mengimani Dan terima Islam tidak seperti itu Orang-orang Islam Disuruh cari tahu sendiri kok Dan kita bisa lihat Di luar sana ya Orang-orang cerdas Para penemu Para pemikir Saat mereka Membaca Quran Mereka mendapatkan Hidayah Mereka lihat Ada kebenaran disini Berbeda dengan Yang ada di luar sana Berbeda dengan Kitab-kitab di luar sana Ada kebenaran Di Quran Mungkin ada beberapa hal Yang bagi kita Wah ini apaan gitu kan Tapi seiring waktu Sains membuktikan Apa yang disampaikan Di Quran Itu semua benar Bagaimana Ada air ya Dua air Yang tidak menyatu Padahal mereka Bertemu Orang zaman dulu Masih bilang Udah gila ini Air Kalau digabung Pasti bersatu Nggak bisa mereka terpisah Zaman dulu Nggak mungkin Orang berpikir Wah Ini nggak masuk akal Tapi sekarang kita lihat Sudah terbukti Ternyata bisa Dua air Ketemu Tapi nggak bersatu Ada sungai Di dalam laut Sudah terbukti Ya banyak sekali Jadi Makin Maju dunia Makin pintar orang Mereka akan lihat bahwa Hanya Islam lah Kebenaran itu Terus Saipudin mencoba Membungkam dunia ya Dengan mengatakan Bahwa Islam mencoba Melakukan Terol dan sebagainya Intimidasi gitu Dimana Islam Melakukan itu Jadi janganlah Playing victim Inilah saya bilang Kadang-kadang Wali Kardus ya Terutama cabang Melayu ini Suka sekali Playing victim Dengan mengatakan Oh Islam ini Mengintimidasi kami Islam ini Menutup-nutup Kebenaran Islam ini Kerjanya ya Menyerang orang lain Untuk menutupi Agamanya Untuk menutupi Kesalahan-kesalahan Di agamanya Halo Apa nggak malu Ya saya katakan Apa nggak malu Mereka-mereka ini Yang ngomong seperti itu Coba dicek Agama mana Yang paling sering Digambarkan jahat Agama mana Yang paling sering diserang Kita ambil barometernya Film-film Hollywood saja Film-film besar Yang ditonton Oleh Milyaran orang ya Di bioskop-bioskop Di seluruh dunia Coba lihat Pernah nggak digambarkan Gereja Organisasi Kristen Yang jadi penjahatnya Jarang Kawan-kawan Jarang sekali Paling Kalaupun ada Ya itu dianggap Oknum-oknum doang Oh ada oknum Ya Yang Merupakan pendeta Merupakan petinggi gereja Sekaligus jadi bandar Sekaligus jadi penjahat Gitu kan Tapi itu orangnya dibikin Gambaran orangnya Kalau Islam Coba lihat Agamanya Yang dianggap teroris Agamanya Yang dianggap penjahat Agama Yang melahirkan Kelompok radikal Ngebom sana Ngebom sini Selalu jadi musuh Orang baiknya Kan gitu Coba lihat Film-film Hollywood Dari dulu Nabinya dihujat Agamanya Dikatakan teroris Ya Takbir dikatakan Password untuk membunuh Dari dulu Islam selalu Dihujat Islam selalu Digambarkan sebagai monster Jadi apa gak malu Teman-teman Di luar sana ini Yang mengatakan bahwa Oh Islam menutup Kebenaran Internet itu Duluan kalian Yang pakai Untuk menghujat Islam Untuk menjelek-jelekan Islam Terus kalian sekarang Pura-pura Apa gak malu Coba lah Saya tanya Terutama Teman-teman Di luar Islam Yang masih bisa berpikir Agama mana Yang paling sering Digambarkan jelek Islam Atau agama lain Islam atau agama lain Coba kalian renungkan Tolong jujur Mungkin di mulut kalian Kalian nipu Tapi saya yakin Di dalam lubuk hati kalian Yang paling dalam Kalian tahu Bahwa Islam itu Yang paling sering Dijelek-jelekan Dan Kami udah biasa Udah dari zaman dulu Menerima perlakuan-perlakuan Seperti ini Kita tahulah Bagaimana Amerika itu Memerangi Islam Dengan sangat luar biasa Tetapi Alhamdulillah Dari Perlakuan-perlakuan Intimidasi Penghujatan Penghinaan Kepada Islam Ini membuat makin banyak Orang sadar Dan ingin belajar Islam Di Amerika sendiri Setelah kejadian 9-11 World Trade Center Yang dianggap Oh itu kerjaan Islam Itu kerjaan Islam Yang menghancurkan Gedung kita Itu membuat Rakyat Amerika Bertanya-tanya Apa benar Agama itu Sejahat itu Apa benar Agama Islam itu Memang sadis Mereka belajar Mereka belajar Mereka belajar Dan terakhir mereka menemukan Kebenaran Ternyata Tidak seperti itu Ini propaganda Amerika Ini propaganda Dari pemenci-pemenci Islam Ternyata Agama Islam Benar-benar adalah Agama Ramatan Lil'amin Terdiam Semua orang sekarang Terdiam Tapi apa yang bisa Mereka lakukan Tidak ada apa-apa Yang bisa mereka lakukan Ujung-ujungnya apa Ya tetap Menghujat Islam Menjelekkan Islam Ya Quran gak bisa diserang Ya udah serang Sosok Nabi Mereka mencari-cari Kesalahan di Quran Gak dapat Ya sudah Nabi-nya Nabi-nya saja Kita matikan Karakternya Dijelek-jelekan Kan gitu Kalian bisa lihat Si Bluku Suntur Ini bilang apa Islam mengejek Yesus Dan penderitanya Halo Malah kami marah Sosok Nabi Isa Al-Isalam Yang merupakan Manusia pilihan Manusia terbaik Pada zamannya Kalian bilang apa Mati Bahkan ada ayat Yang mengatakan Terkutuklah Orang yang mati Di kayu salib Paulus mengatakan Terkutuklah Orang yang mati Di kayu salib Ini Nabi kami loh Dan kami percaya Tidak mati Di kayu salib Betapa banyak Penghinaan Yang dibuat oleh Teman-teman Sebelah Kepada Nabi Isa Terus Kalau kalian bilang Umat muslim Marah Mengatakan Kenapa Yesus digambarkan Seperti itu Itu kalian anggap Ejekan Halo Apa gak sadar Terus Dibilang sama Saipudin Si Bluku Suntur Mengapa Nabi Muhammad Gak bisa kami Ejek Kan lucu Jadi standar Kebenaran kamu Adalah dengan Mengejek iman Orang lain Mengejek agama Orang lain Anda Kalau bilang Yang fakta-fakta Gak masalah Contoh Nabi Punya istri Sembilan Gak masalah Itu fakta Kami terima Tapi kalau Anda Bilang pesta Seks Dengan istri-istrinya Anda tahu Gak artinya itu Apa arti Pesta Seks Pesta Seks itu Kamu Melakukan Pesta Dimana Rame orang Melakukan Seks Apakah Nabi pernah Melakukan itu Nabi Beserta istrinya Di dalam satu ruangan Di dalam satu kamar Barengan Barengan Melakukan Seks Gak ada itu Itu fitnah Jelas-jelas ya Jadi janganlah Membuat fitnah-fitnahan Yang gak ada Dasarnya Dan Memang Niatnya itu Ingin menghina Dan menghujat orang Jangan Kalau kita bilang Yesus Itu Disiksa Yesus Harus Menjadi Korban Pengganti Bakaran Itu kan Fakta Menurut Kalian Padahal Gak seperti itu Malah kami sedih Bagaimana mungkin Yang sebelumnya Orang mengorbankan Domba Tiba-tiba Mengorbankan Orang Itu yang kami Pertanyakan Tuhan yang Mengajarkan Umatnya Agar Jangan Membunuh Kok malah Tuhannya Yang membunuh Yang dibunuh Anaknya Menurut Perspektif Kalian Ini yang kita Pertanyakan Saya suruh Anggota saya Saya suruh Karyawan saya Jangan telat Terus karena saya Bos saya Semena-mena Oh saya telat Gak apa-apa Saya bilang Jangan pernah Telat meeting Meeting jam 10 Saya datang Jam 11 Itu artinya Saya semena-mena Kalau bos Udah semena-mena Biasanya Karyawan gak akan Betah Gak akan Tahan Karyawan Apalagi kalau Tuhannya Semena-mena Dia yang kasih aturan Tapi dia Yang melanggar Orang gak akan Tahan itu Kawan-kawan Dan kalau ada Tuhan yang juga Seperti itu Semena-mena Saya perlu Mereview ulang Kalau saya punya Tuhan yang seperti itu Melakukan Tindakan Semena-mena Saya akan Review ulang Benar gak Tuhan Seperti itu Atau Lebih baik Tinggalkan sajalah Tuhan yang Seperti itu Jadi semua Balik ke teman-teman Coba kalian Pikir baik-baik Jadi disini Saya ingin Menyampaikan saja Bahwa kita akan Terus bersuara Melawan Tindakan-tindakan Polikardus-polikardus Ini Walaupun nyawa Resikonya Walaupun Nyawa resikonya Teman-teman Dan Bagi teman-teman Jangan lupa Mohon doanya Dimana Minggu depan Saya kembali Harus Menghadiri Sidang di Medan Karena memang Jadwalnya Gak mungkin Gak hadir Tolong doakan Yang terbaik Mungkin sebagian Sudah tahu Bagaimana Polikardus-polikardus Ini Terus-terus Ingin Membungkam saya Ingin Melenyapkan saya Dan ingin Memastikan Kalau saya tidak Menghalangi Jalan mereka Untuk Menghujat Dan menyerang Islam Jadi Orang-orang Yang dianggap Sebagai batu sandungan Penghalang mereka Harus disingkirkan Bagaimanapun caranya Dan nama saya Termasuk dalam Top list Yang harus Disingkirkan Astagfirullah Inilah risiko Perjuangan Tapi saya yakin Apapun yang terjadi Dalam hidup saya Itu atas Ijin Allah Gak ada yang perlu Kita takutkan Kalau Allah suruh Maju Maju Kalau Allah bilang Sudah cukup Cukup Kalau Allah memang Suruh saya Harus untuk Mati Mati dalam perjuangan ini Ya sudah Kita mati Dalam berjihad Mungkin ini saja Yang bisa saya sampaikan Makasih Buat dukungan Teman-teman semua Yang terus mendukung Dan Mendoakan yang terbaik Bagi saya Makasih buat semuanya Di akhir kata saya ucapkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Di konten-konten kita Selanjutnya Terima kasih Selamat menikmati